Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bu ya maaf mau bertanya Adakah doa khusus untuk membersihkan hati bu ya Karena dikala kita sudah sholat atau ngaji Masih ada perasaan gelisah apakah itu ngaji atau sholat kita Belum benar bu ya Terima kasih bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membersihkan hati adalah kerjaan fardu'ain di atas fardu'ain Dan bukan seperti membersihkan baju Setengah jam kita kosok langsung bersih Tidak Perlu proses yang panjang Bahkan ada yang perlu waktu 20 tahun Tapi harus bersihkan Kalau berhenti kotor lagi Ibadah mudah Sampai para kekasih Allah ada yang berkata begini Kalau aku harus melakukan sholat dipaksa semalam Seribu rokaat saya masih mampu Tapi ternyata di saat aku harus mendoakan Saudaraku yang berbuat dolem kepada aku Aku perlu belajar Dan baru lega setelah 20 tahun Jadi membersihkan hati lebih susah Daripada ibadah Tapi istimewa Harus Dan kalaupun kita mati sebelum bersih Tapi kita sudah berusaha membersihkan Kita selamat loh ya Mungkin kita punya marah dengan seseorang Ada dendam Kita manusia bukan nabi Kita dendam dengan seseorang Kurang ajar betul dia Tapi kita perangi dendam kita dengan kita panjatkan doa Bahkan doa di malam hari pun Kita ingin bersihkan hati Belum lega Masih giginya sambil ditemui Semoga dia baik-baik Rizkinya banyak Ya Allah Tidak apa-apa Tapi kita sudah memaksakan untuk tidak ngomong yang jelek Anda baik Sebab Anda sudah di jalan Jalan jihad Melawan hawa nafsu Kalau mati Semoga panjang umur Kalau mati dalam keadaan begitu Anda mati mulia Jadi membersihkan hati Iya doa ada Berdoa lah dengan doa-doa Suka-suka hati Anda Mungkin nabi pernah mengajari doa Misalnya di saat kita tidak bercuci dari Buang air kecil Buang air besar Allah mahat tohir kalbi minan nifakhi Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan Wahassin farji minal fawahish Dan bersihkan Jaga kemaluanku dari para kekejian Itu doa yang pernah dibacakan nabi Di saat kita bersuci Dia mencucikan diri Ternyata apa Mencucikan satu yang hot Najis dohir Pun kita sambil minta Dibersihkan najis Batin Ingat di saat membersihkan dohir Ingat batin Di saat bersihkan batin Ingat Doa harus ada doa Tuhir kalbi Bersihkan hatiku Minta kepada Allah Tapi lebih dari itu Kita harus berusaha Untuk merangi kotoran-kotoran tersebut Jika kesombongan caranya begini Jika kedendam begini Ada sendiri Beda Cara membersihkan kesombongan Dengan cara bersihkan dendam Itu beda Makanya ada ilmu Membersihkan hati Kalau ibu Kalau ibu dikuasai dengan kesombongan Ya sekarang harus berubah Biasanya angkot Kerudungnya dirubah Tidak usah mahal-mahal Tasnya yang murah Dengan Duduk sama orang biasa Ini Itu cara meranginya Tapi kalau membersihkan hati Dendam Beda caranya Beda Jadi ada namanya Ilmu membersihkan Hati Maka hadir di majlis Insya Allah Di majlis ini Juga dihadirkan beberapa ilmu Untuk bersihkan Tadi yang kita sebut Ilmu membersihkan hati semuanya Orang sekarang berantem Gulat-gulat pemilihan presiden Itu juga Tidak bersih hatinya Kalau bersih hati Tetap senyum-senyum Biarpun suami istri beda pendapat Tapi tetap cubit-cubitan terus Tidak usah ribut Ini sayang Kasian benar itu Orang ribut-ribut Urusan pilihan presiden Semoga Allah menjaga hati kita Semualah Alhamdulillah